Al-Quran obat segala penyakit, baik itu penyakit fisik atau penyakit hati, baik penyakit yang bisa dideteksi oleh dokter atau penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Obatnya mana? Al-Quran. Allah berfirman, Di surat Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan dan kami menurunkan Al-Quran yang merupakan syifat, obat. Ada seorang guru besar kita di Medina. Anaknya sudah di forni sama dokter gak bisa sembuh. Jadi anaknya cuma berbaring doang. Ini syekh bacain Quran tiap hari ke anaknya. Anak itu gak percaya kalau Quran bisa menyembuhkan. Wallahi jamaah bisa menyembuhkan itu Quran. Kalau dokter tadi menyebutkan, kita lebih sering berpikir tentang obat-obatan yang ada. Beli ini, beli itu. Boleh itu, itu termasuk kita usaha. Tapi ini usaha juga Quran. Ketika anaknya sakit, ngomong sama istrinya. Dik, bacain Al-Fatihah. Pegang perutnya. Kok bacain Al-Fatihah? Kepalanya pusing, pegang kepalanya. Kok bacain Al-Fatihah? Subhanallah. Kita gak langsung ke dokter, langsung kemana. Subhanallah. Al-Fatihah. 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 Terima kasih telah menonton!